Halo semuanya, selamat datang kembali di The Lazy Talk bersama gue, Sonny. Kali ini topik pembahasannya adalah apa itu dystopia atau genre dystopia di game-game, film, atau literatur. Jadi topik ini dibahas karena banyaknya permintaan dan penjelasan apa itu dystopia oleh subscriber kita atau follower kita di Instagram. Dystopia pada dasarnya adalah kebalikan dari utopia. Utopia sendiri itu adalah kondisi atau suatu tempat atau negara yang secara ideal itu sempurna dalam segala bidang. Termasuk politik, hukum, kebiasaan, kultur, atau situasi kondisi moral kemasyarakatan. Sedangkan dystopia itu adalah kebalikan dari itu semua. Jadi suatu kondisi yang untuk mencapai keteraturan dalam masyarakat itu dilakukannya. Secara menindas masyarakat itu sendiri. Jadi semua keteraturan, kebaikan, kesempurnaan dalam suatu masyarakat itu sendiri adalah ilusi. Yang dibentuk dan dipertahankan melalui pengendalian perusahaan, atau korporat, birokrasi, teknologi, moral, atau sistem pemerintahan yang totalitarian. Jadi dystopia ini pada dasarnya adalah suatu kondisi yang dilebih-lebihkan, suatu kritik terhadap masyarakat, atau bahkan bisa dibilang juga tren jaman sekarang, norma-norma, sosial, atau sistem politik. Dan untuk hal tersebut gue gak akan terangin lebih jauh karena hal tersebut bersifat sensitif. Dan semua pilihan norma sosial gue maupun agama hingga politik adalah pandangan gue pribadi. Jadi gue gak akan ngebahas lebih dalam tentang hal itu. Nah jadi mungkin kalian juga bertanya, terus bisa kita itu menyebutkan suatu game, atau film, atau buku literatur yang universe-nya dystopia itu seperti apa gitu. Nah menurut gue, ini gue pribadi ya, jadi mungkin kalian bisa mengartikannya secara beda karena pandangan kita bisa dilihat. Tapi pada prinsipnya menurut gue karakteristik yang ditemukan dalam universe-nya dystopian itu adanya propaganda. Jadi propaganda digunakan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Hal tersebut tuh kayak ada di game DSX. Jadi kita bisa lihat di game DSX itu propaganda ini digambarkan melalui media, terus iklan, atau banner-banner di jalanan. Itu saat main kalian bisa melihat bahwa masyarakat itu memerlukan obat-obatan, atau untuk mereka bertahan hidup, mereka harus membeli augmentation yang dari Sarif Industries. Nah itu kalian bisa melihat bahwa ada propaganda seperti itu bahwa masyarakat itu untuk bertahan hidup harus membeli obat-obatan tersebut gitu. Atau mereka ingin hidup mereka lebih baik, mereka harus bertahan hidup dengan membeli produk-produknya si Sarif Industries ini. Nah itu kalian bisa lihat di dunia DSX, yang baru ya, terutama yang di akhir kemarin ini yang ada DLC-nya Human Revolution. Itu kalian bisa memainkan. Terus ada juga informasi, pemikiran independen, dan kebebasan itu diatur dan diawasi. Dan semua itu diawasi oleh suatu entitas. Jadi entah itu bisa negara, atau bisa perusahaan, atau korporat. Nah hal ini bisa kalian lihat di game Mirror's Edge. Jadi di Mirror's Edge kalian bisa lihat bahwa informasi itu kan dibatasin banget bahwa pemikiran yang independen pun bisa langsung digrebek gitu loh oleh pemerintahnya yang ada di Mirror's Edge. Jadi kalian bisa ngelihat di game itu bahwa itu salah satu bentuk universe yang distopia. Terus ada suatu konsep atau entitas yang diagung-agungkan oleh masyarakat. Jadi entah ini orang, atau perusahaan, atau pemerintah yang diagung-agungkan oleh seluruh masyarakat yang hidup di dunia distopia itu. Untuk game ini, untuk game gue kasih contoh Bioshock. Bioshock pertama, kedua, ketiga, itu menggunakan konsep yang sama. Jadi adanya, gue gak akan nyebutin spoiler, cuman ada entitas yang orang yang diagung-agungkan dan dia sebagai penemu dunia yang sempurna banget. Jadi intinya sih dimana agama itu dihilangkan. Jadi mereka tidak ada yang mengandung agama, tapi apa yang mereka harus lakukan adalah mencapai sains tersebut. Jadi semua itu melalukan research, melalukan sains, dan agama itu dianggap sebagai sesuatu yang menekan mereka untuk tidak berevolusi menjadi lebih pintar, lebih tinggi. Dan kemajuan masyarakat itu tertahan karena adanya agama. Nah kalian bisa, jika kalian tertarik itu, kalian bisa memainkan Bioshock. Terus masyarakat mengetahui bahwa mereka selalu di bawah pengalusan. Nah ini menurut gue adalah happy view. Karena di happy view ini, di game ini, apapun yang kalian lakukan atau sesuatu yang kalian lakukan itu aneh atau mencurigakan, kalian akan langsung dilaporkan dan kalian dianggap sebagai seseorang yang downer gitu loh. Jadi semua yang ada di dunia happy view itu kalian semua harus tersenyum, kalian harus senang, kalian harus happy. Walaupun sebenarnya kalian di bawah pengaruh di masyarakat, eh di bawah pengaruh pemerintahan itu. Jadi kayak misalnya yang memukul pinyata, ternyata sebenarnya itu adalah tikus yang kalian bunuh. Dan orang-orang yang disitu memakan semua jeruan-jeruan tikus itu dan hanya kalian yang sadar bahwa, oh gila itu sebenarnya tikus, eh itu adalah salah satu bentuk kontrol pemerintah terhadap masyarakatnya. Dan itu ada kalian bisa lihat di happy view. Terus masyarakat juga takut akan dunia luar atau negara atau wilayah mereka. Jadi sesuatu yang di luar kenyamanan mereka atau pengetahuan mereka karena mereka diawasi oleh pemerintah, jadi mereka tidak dikasih tahu bahwa di luar sana itu seperti apa. Jadi masyarakat akan takut dunia di luar negara atau wilayah mereka. Ini sepertinya kayak ada di dishonor deh, secara tidak langsung ya. Terus masyarakat tinggal di suatu negara yang tidak ada perikemanusiaan. Ini juga bisa kita lihat lagi dari happy view. Kali ngebunuh suatu binatang dan memakannya secara mentah-mentah. Dan mereka tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Itu menurut gue di luar norma kita sebagai manusia gitu loh. Dan itu bisa kalian ambil contoh juga kenapa bisa dianggap sebagai suatu konsep yang distopian. Terus dunia yang mereka hidupi di sekarang ini dianggap sebagai salah satu maupun yang tidak dipercaya gitu loh. Jadi cara kita hidup sekarang nih, maksud gue di dunia nyata sekarang ini adalah sesuatu yang tidak normal atau sesuatu yang gak bisa dipercaya gitu loh bahwa manusia itu memiliki kita itu bebas untuk berpendapat atau punya perpikiran secara independen atau kita hidup secara individual itu mereka tidak bisa terima. Terus berikutnya menurut gue masyarakat dibentuk untuk memiliki satu suara dan sikap individu dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Jadi sikap individu ini, maksud gue tindakan yang independen gitu loh bahwa kalian itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya kalian akan dicap sebagai sesuatu yang melawan norma. Ya lagi-lagi seperti di Happy View atau di game-game seperti DSX gitu. Itu juga bisa dilihat, kalian bisa melihat disitu dan Myrass Edge juga bisa lihat. Terus banyak sih film-film lainnya yang bisa gue bahas di topik itu dan seperti film iRobot atau Matrix terutama di film Matrix itu kalian bisa lihat bahwa pemikiran yang di luar kotak itu adalah sesuatu yang membahaya, berbahaya sekali. Terus masyarakatnya merasa mereka hidup di suatu dunia utopia. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang di bawah pengaruh distopian society ini mereka merasa bahwa mereka itu hidup di suatu dunia utopia bahwa semuanya itu sempurna. Walaupun sebenarnya hidup yang mereka jalani itu adalah suatu ilusi gitu loh. Jadi kalian bisa menangkap bahwa mereka hidup di bawah tekanan dan mereka memang dicuci otak atau didoktrin untuk merasa bahwa hidup mereka itu adalah yang paling benar gitu loh. Dan di luar sana tidak ada yang lebih baik daripada hidup mereka saat ini. Tipe-tipe pengawasan dan cara mengontrol masyarakat pun juga bisa dibagi di penjelasan distopian society ini. Jadi karena kebanyakan dunia distopia menggunakan hal tersebut untuk membangun atau menciptakan suatu masyarakat di kendakinya melalui penindasan. Terus jadi sehingga yang mau bertahan hidup atau kita yang ingin tetap hidup atau melawan norma-norma tersebut harus mengikuti. Nah tipe kontrol yang dilakukan di distopian society ini bisa dibagi jadi empat. Jadi ada corporate control, terus kontrol birokrasi atau pemerintah, technological control, sama philosophical atau religious control. Jadi menurut gue ada empat ini yang bisa kalian lihat yang secara normal ada di distopian society. Nah di corporate control ini berarti ada satu atau lebih perusahaan yang menggunakan produk, iklan, media, yang membangun suatu kontrol terhadap masyarakatnya. Jadi disini adalah perusahaan yang memiliki kekuatan atau power yang begitu besar karena melebihi suatu negara dan dia bisa mengubah atau mengatur bagaimana sistem atau kemasyarakat itu berjalan gitu loh. Jadi mereka menggunakan produk, iklan, media, itu untuk mengontrol masyarakat. Mungkin beberapa dari kalian merasa bahwa saat ini ada perusahaan yang seperti itu atau ini gue gak akan bahas lagi karena ini lebih ke politik dan gue gak mau bahas ke arah sana dan itu salah satunya yang juga distopian atau mungkin kalian ada lampu atau lampu hijau yang mikir bahwa oh kok kayaknya sekarang malah jadi kayak distopin ya dengan penjelasan itu. Terus yang berikutnya ada kontrol birokrasi atau kontrol pemerintahan. Jadi masyarakat itu diatur atau dikontrol oleh birokrasi, regulasi-regulasi baru atau pemerintahan yang sebenarnya tidak kompeten itu yang mengatur masyarakat. Jadi kalau kalian mau melihat contohnya yang seperti ini kalian bisa lihat Korea Utara. Ini adalah contoh nyata yang kalian bisa lihat bahwa kontrol birokrasi itu seperti itu. Jadi kalian bisa melihat bahwa sebenarnya Korea Utara itu bisa dikatakan sebagai suatu distopian society. Yang berikutnya adalah technological control yaitu masyarakat diatur oleh teknologi, komputer, robot atau upaya apapun yang menggunakan sains. Jadi kalian bisa ngambil disini sebagai contoh lagi-lagi game DSX atau film. Film itu ada di film Matrix, Terminator, atau iRobot. Jadi kalian bisa lihat disitu bahwa semua tiga-tiganya adalah suatu masyarakat yang diatur oleh suatu teknologi atau suatu sistem. Kalau di Matrix kalian bisa tahu bahwa sebenarnya kita semua ini hidup itu berada di dalam suatu VR gitu. Virtual reality bahwa sebenarnya tubuh kita yang asli ini ya bukan saat ini gitu. Jadi apa yang kita hidupi sekarang ini cuma ilusi gitu lah yang dibangun oleh suatu sistem komputer. Jika kalian suka dengan film tersebut atau konsep tersebut, kalian bisa coba lihat film The Thirteenth Floor. Thirteenth Floor. Jadi lantai ke-13. Kalian bisa lihat atau cari film itu. Kalian download, kalian tonton. Gue harap sih kalian suka. Karena itu salah satu film yang menurut gue bagus banget dan ngebuka pikiran kalian juga tentang apakah universe ini suatu apa ya, suatu simulasi atau bukan. Itu jika kalian tertarik terhadap topik-topik seperti itu kalian bisa tonton itu. Yang terakhir adalah philosophical atau religious control. Jadi masyarakat diatur dan dikontrol melalui suatu filosofi atau ideologi suatu agama yang seringkali dipaksakan kepada masyarakat melalui diktatoran atau pemerintahan yang teokrasi. Teokrasi. Nah, hal tersebut kalian bisa ditemukan di Bioshock. Jadi ya salah satu game yang sekarang lagi gue tunjukkan di video. Itu kalian bisa lihat disitu bahwa di game ini pendiri suatu negara atau suatu wilayah yang menggunakan filosofi atau ideologi itu ya di Bioshock ini. Dan kalian bisa merasakan bahwa kehidupan mereka seperti apa. Kalian bisa tahu politik mereka seperti apa. Ideologi mereka seperti apa untuk menciptakan dunia yang utopia. Tapi ternyata jadi jatuh dan terperosok menjadi suatu masyarakat yang dystopia. Dan jika kalian memang benar-benar tertarik gue bisa sarankan bahwa kalian harus memainkan Bioshock. Karena menurut gue semua dari art direction-nya sampai cerita, sampai storytelling-nya itu sempurna banget dan kalian bisa immerse banget di dunia Bioshock itu. Dan menurut gue juga Bioshock Infinite yang sekarang kalian lagi lihat itu adalah Magnum Opus-nya lah untuk Bioshock gitu loh. Itu adalah puncak karyanya mereka. Dan buat gue salah satu game terbaik untuk game dystopian yang bisa kalian mainkan. Oh dan kalau kalian tertarik tentang game atau literatur maupun film yang mengangkat tema-tema tentang dystopian ini yang dari tadi gue jelasan kalian bisa like kalian bisa komen dan gue akan coba berikan berikutnya list film maupun game-game yang menurut gue wajib kalian mainkan maupun kalian tonton ya kalau menurut gue tentang film ada yang menurut gue kalian belum tonton dan wajib kalian tonton jika kalian menyukai tema-tema dystopian ini. Oh sebelum gue lupa juga pemenang untuk Sobnautika giveaway itu adalah Ahmad Fauzi maaf banget nih gue ngebahasnya telat banget untuk posting giveaway-nya dan ya yang bernama Ahmad Fauzi yang memiliki Ahmad Fauzi di Youtube silahkan message kita di IG atau disini ya kalau bisa tapi kasih aja steam account-nya ke kita agar bisa kita give dan I guess that's it so gue harap ini menutup topik tentang apa itu dystopia dan semoga gue udah memberikan beberapa gambaran tentang apa itu dunia yang dystopia atau masyarakat dystopian ini dan kalian bisa memahaminya jika di nanti lazy talk atau first impression hal tersebut itu muncul lagi jika kita mau bahas tentang suatu dystopian jadi kalian tidak bingung lagi so I guess this is it and it's time for me to go see you guys next time and thanks for watching bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax